Meski sudah ditetapkan secara resmi, namun gelombang protes bermunculan jelang penetapan hasil rekapitulasi pilkada DKI Jakarta. Umumnya protes terjadi karena data yang masuk dianggap kurang akurat. Pihak KPU DKI Jakarta menilai gelombang protes menjelang penetapan hasil rekapitulasi merupakan hal yang wajar. KPU meminta perwakilan ketiga paslon dan saksi hingga warga ikut memantau jalannya penetapan hasil rekapitulasi. Sebelumnya sejumlah protes bermunculan terkait data yang masuk dianggap kurang akurat. Selain itu protes juga terjadi karena adanya dugaan kecurangan hingga pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya serta logistik pilkada yang tidak terpenuhi. Terima kasih. Terima kasih.